Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa buat di subscribe Terus di nyalain loncengnya Dan juga di like videonya Oke terima kasih Welcome back to the YOW ART channel ya guys ya Balik lagi di channel aku YOW ART Jadi pada kesempatan kali ini Aku bakal menunjukin kepada kalian Salah satu hewan terbaru yang aku miliki Gitu ya guys ya Dimana ini merupakan hewan yang Sering banget dimirip-miripin Sama sugar glider gitu ya Dan mungkin juga kalian bisa nebak sih ya Dan letaknya udah ada di sebelah aku gitu ya Dia ini ada dua ekor Dan ternyata Eh ternyata dia ini Kayaknya lebih lincah gitu ya Daripada sugar glider Karena Karena apa ya Aku juga gak tau sih karena apa ya Baca Cuman biar kalian juga bisa lebih tau Dan lebih jelas mengetahui Ini tuh hewan apa Mari kita let's go-kan saja Untuk melihat hewannya oke Oke guys ya kita bakal coba ambil Dan kita tunjukin kepada kalian ya Aduh ini aku gak tau ya Dia bakal ngacir atau enggak gitu ya Kan kalau gliders itu Dia gak akan terlalu ngacir-ngacir amat lah ya Nah kalau ini aku gak tau nih Dia bakal ngacir atau tidak gitu ya guys ya Oke kita ambil Nah ini dia guys ya hewannya ya Ini sudah ada di dalam tangan aku ya guys ya Dan hewannya adalah Satu dua tiga Tadam Eh mana mukanya? Ini guys ya hewannya guys Ini adalah Tupai Tuh guys kalian bisa liat ya guys ya Dia ini gak kalah lucu ya guys Sama gliders guys Kalau kalian liat tuh Lihat mukanya Ih lucu banget ya Tapi kalau misalkan kita liat secara seksama ya Kalau kita perhatiin Mukanya itu mirip banget sama curut gitu ya guys ya Nih kalau misalkan kita liat ya Dia mirip banget sama curut gitu ya Tuh Tapi tentunya dia ini bukan curut lah ya Dia ini merupakan Tupai ya guys ya tuh Lihat bulunya juga cukup tebal ya guys ya Dan dia ini merupakan salah satu hewan yang jumlahnya banyak banget di Indonesia ya Dan seringkali dianggap hama sama para petani dan juga orang-orang yang berkecimpung di dunia perkebunan gitu Sehingga sebenernya dengan cara kita memelihara mereka ini Kita itu turut untuk membantu mereka bisa tetap hidup Karena banyak banget ya di alam-alam sana tuh Banyak yang para penembak-penembak gitu ya Malah menjadikan Tupai menjadi sasaran tembak mereka gitu kan Kasian gitu ya Mendingan kita pelihara aja ya guys ya Kalian bisa liat ya guys ternyata kalau yang ini sih dia gak terlalu heboh ya Dia ini agak-agak santuy slow-slow Kayak gliders-gliders yang lain yang ada di rumah Kayak Shizuko, kayak Shizuka, Bitsi dan lain sebagainya Tapi kalau yang satu lagi ini dia sangat-sangat heboh gitu ya Dia gak mau diem gitu ya guys ya Dia gerak-gerak terus ya guys Dan aku juga mau tau ya apakah Si Tupai ini kita bisa buat bonding ya Seperti Sugar Glider Atau sebenernya gak bisa gitu ya Tapi kalau misalkan kita liat Dari pergerakan dia ini Sebenernya dia harusnya bisa sih ya guys ya Soalnya dia jinak juga nih Tapi yang membuat dia beda dari Sugar Glider adalah Kaki belakangnya ya guys ya Kalau dia ini kaki belakangnya tuh kurang lebih mirip sama kaki depan gitu ya Kalau Sugar Glider kan beda banget ya Kaki depan sama belakang Nah kalau dia ini sama persis gitu ya Si Tupai Buah atau biasa disebutnya Tupai Kekes juga ya guys ya Dan for your information juga bahwa Tupai dan Bajing itu berbeda gitu ya guys Dimana Bajing itu yang mukanya cukup besar lah ya Kayak Bajing Kelapa itu merupakan keluarga Bajing Sedangkan yang mukanya kayak curut itu disebut Tupai kayak gitu ya Jadi biar kita gak ketuker ya guys ya Nih aku juga belum begitu tau sih ya Ini dia tuh termasuk jenis Tupai Buah yang spesies apa-apa gitu Aku juga belum begitu paham sih ya Tapi nanti mungkin kita bakal coba ceritahu Tapi sejauh ini karakter dia oke banget ya guys Dan usia dia ini kurang lebih masih sekitar 2 bulanan Kata yang jualnya sih seperti itu ya Dan kita bakal coba juga untuk menguji apakah dia ini bisa kita panggil dan kita latih Atau sebenarnya tidak bisa sama sekali gitu ya Jadi kita langsung let's go untuk mencoba apakah dia ini bisa menjadi bonding Ataukah tidak bisa gitu ya Jadi kita harus coba ya Dan mungkin kalian penasaran sama Aku tuh beli 2 ya Satu lagi ini ada Dan kalau kalian lihat yang satu lagi ini tuh sangat-sangat heboh ya Jadi aku keluarin yang ini takutnya Yang itu langsung loncat gitu ya Kabur ya guys ya Jadi tanpa terbaik cincong kita langsung let's go aja yang satu lagi oke Oke guys ini ya guys Kalau kalian melihat nih Ini yang satu lagi ya Ini yang satu lagi tuh dia Kayak gak mau diem gitu loh Dia gerak-gerak terus Jadi makanya aku gak ngeluarin yang ini nih Aku ngeluarin yang satu lagi Tapi kita langsung coba aja untuk mencoba dia ya Apakah dia ini bisa terlatih atau tidak ya Tapi mungkin aku gak akan langsung nyoba yang ini kali ya Soalnya dia ini sangat-sangat heboh Dia bergerak-gerak terus ya guys Jadi aku bakal mencoba untuk melatih bonding yang satu lagi Ini dia nih Taraaa Yang tadi aku liatin kepada kalian ya Kayaknya dia ini karakternya lebih bagus ya Dan ternyata disini juga aku bisa lihat bahwa Tupai itu sama ya Sama sugar glider ya Jadi ada yang karakternya tuh heboh kayak gini Ada juga yang santuy gitu ya Hei hei Kita coba panggil namanya Eh by the way aku belum ngasih nama sih sama dia ya Mungkin kalian bisa rekomendasiin ya guys Nama yang baik Nama yang bagus apa nih Buat mereka berdua ya guys ya Yang itu heboh banget Yang ini slow menurut gitu ya guys Hei hei Kita latih ya apakah dia mau menurut Atau dia tidak peduli Dan by the way Aku disini kasih makan mereka itu Pisang ya guys ya Karena dari pemilik lamanya Dia bilang bahwa biasanya dikasih makan itu pepaya Kalau enggak pisang buah-buahan gitu lah Aku gak tau sih ya Mereka ini bisa makan Bumbur sun kayak sugar glider gitu Bumbur bayi atau enggak gitu ya Cuman kayaknya sih bisa Tapi sejauh ini aku kasih mereka buah dulu aja lah Kayak gitu Hei Kita coba latih dia Hei hei Aduh mungkin gara-gara dia belum punya nama ya Jadi kita agak-agak kagok gitu Manggilnya Atau mungkin yang kayak gini tuh Dia emang agak-agak lugu-lugu gitu ya Gak bisa disuruh jinak ya Atau mungkin yang seperti itu Yang Barbar yang bisa kita latih ya guys ya Hei 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 Duh dia ini sepertinya tidak peduli ya guys ya Dengan panggilan kita ya guys ya Dan dia hanya memperpedulikan kandang dan tempat tidurnya ya guys ya Hei anak kecil Hei 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 anak kecil Anak kecil Anak kecil Waduh ternyata dia sangat tidak peduli ya guys ya Dia melaksana ya guys Oke sepertinya kita harus mencoba inilah Adalah saudaranya yang sangat-sangat heboh ya guys ya Ini sekalian menguji juga Apakah saudaranya ini bisa santuy atau tidak Eh eh itu mau kemana Atau coba ambil tuh ya guys Sini 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 ya kamu Danti juga mungkin Kita bakal coba ya Dia ini ketemu sama sugar glider Kayak gimana responnya ya guys Mungkin kalian juga penasaran Dan bahkan aku pribadi pun penasaran ya Apakah mereka ini bisa berteman atau enggak Dan yang pasti aku bakal coba mempertemukan juga Ke sugar glider yang masih kecil ya Kita gak mungkin Mempertemukannya dengan si Zuko gitu ya Yang sugar glider yang udah dewasa Karena Yang ada nanti malah disiksa gitu ya Yang ini malah berantem gitu Kita coba si saudaranya yang riwuh ini Eh eh kamu kemarin pergi lagi Sini 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 Kita coba si saudaranya ya Kita coba saudaranya Tapi ini si saudaranya ini emang agak-agak Barbar gitu ya guys ya Makanya aku agak-agak takut gitu ya Ngeluarin dia nih Sebenernya Eh 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 Kok mau kemana Eh Aduh 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 Wah guys ini kayaknya kita gak bisa deh guys Dia soalnya langsung ngacir guys Gue sumpah ini langsung ngacir guys Wow Oke oke ya guys ya Ternyata Si saudaranya ini sangat-sangat barbar ya Tadi dia udah sampir Mau kabur gitu ya guys Kalau misalkan aku tidak sigap sedikit Itu dia langsung kabur gitu ya Dan ternyata Dari percobaan kita ini Dari kedua Tupai buah ini yang Masih bisa kita ajak kompromi itu yang ini ya Dia masih oke karakternya Yang ini dia Waduh ini barbar banget nih Kita mungkin butuh waku ya Buat bikin dia ini tidak sebarbar ini ya guys ya Karena sejatinya Kalau misalkan Dia kabur ya Tupai kayak gini tuh Yang dikhawatirkan adalah Dia ini gak bisa nyari makan gitu ya Di luar sana gitu Karena kan ini bukan merupakan hutan gitu ya Rumah aku tuh ya Jadi perumahan gitu ya Jadi ya gak ada pohon-pohon yang menghasilkan buah Nanti dia Meninggoy gitu Gak bisa makan guys Jadi sebenarnya dengan cara mereka ini dilepaskan juga Di luar habitatnya Itu justru bisa Menyebabkan bahaya bagi mereka gitu Dan bahkan Mereka pun di habitatnya Banyak ditembakin Kesian ya guys ya Gara-gara Banyak dianggap hama gitu Padahal Mau dianggap hama pun gak bisa ya Toh juga sebenarnya hutan Alam itu Tempat tinggal mereka Tapi banyak orang-orang yang malah Menembaki mereka Jadi daripada mereka ditembak Mendingan mereka kita pelihara ya guys ya Mungkin aku coba keluarin lagi aja deh Yang ini deh Sumpah ya guys ya Ini gak bisa banget nih Belum bisa sekarang lah Maksudnya ya Kita butuh waktu mungkin Untuk sering Pegang dia Handle dia Soalnya dia Pihar banget guys Yang ini bisa guys Ini juga aku mau ngeluarin Jadi takut nih Kandangnya harus langsung ketutup rapet ya Soalnya kalau gak ketutup Nanti dia langsung Hebring ya Nih Yang ini dia masih bagus nih Karakternya ya Ini kita Baiknya kita kasih nama siapa nih guys ya Biar bagus guys Kalian bisa tulis di kolom komentar ya Ini yang Kalem Siapa namanya Ini yang Heboh Siapa namanya ya guys ya Sebenarnya dulu Banget ya Dulu banget Mungkin waktu SMP kali ya Sekitar 5 atau 6 atau 7 tahun lalu Aku pernah melihara Tupai gitu ya guys Tupai kayak gini Aku pernah melihara Dan dia tuh Bisa jinak banget guys Tapi waktu itu Mati ya Mati Gara-gara apa ya Aku juga udah lupa Soalnya udah lama banget sih Nah Tuh Ucuk banget Walaupun mukanya kayak curut ya Dan by the way Dia ini ternyata Ada ini Ada apa sih Kalau kalian lihat tuh Ada kayak garis putih gitu loh Di deket lehernya loh Jadi kayak ada garis putih Gitu Dan Setau aku juga Kenapa Tupai ini Pergerakannya kayak Trut 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 Kayak Larinya tiba-tiba kenceng ya guys Bisa gara-gara Mereka ini Kalau gak salah ya Mungkin dibenerin aja Kalau salah ya Mereka ini hewan Yang berdarah dingin gitu guys Kalau gak salah Jadi Dia tuh harus Banyak pergerakan Biar Bisa tetep Berjalan Sirkulasi Umbul darahnya itu Lancar gitu ya Kalau gak salah Dan ini Kalau kalian lihat nih ya Aku gak tau Jujur sih ya Ini tuh jantan Atau betina sih Soalnya Kalau kata si Mamang-mamangnya Jantan itu yang Alat keleminnya itu Agak panjang gitu Kalau yang betina Agak pendek Cuman kalau aku Ngeliat pribadi sih Kayak Sama-sama aja gitu loh Guys ya Kayak gak ada bedanya gitu loh Yang di Yang dikasihin Jadi aku juga agak bingung Aku nyari di internet Untuk Tupai kekes Atau tupai buah sendiri Itu kayak gak ada gitu ya Adanya Bajing Kelapa gitu Jadi aku Juga gak tau Mungkin temen-temen Ada yang Pelihara tupai juga Dan lebih tau ya Ini tuh jenis kelaminnya Apa nih ya guys Tuh kita liatin ya Tuh nih Ini jantan atau betina nih guys Tuh Eh dia malah boker guys Eh boker Boker Kamu disini dulu Nah Nah ini aku gak tau Tadi tuh ya Kalian keliatan ya Itu Dia jantan atau betina ya guys Aku gak tau guys Dan ini yang heboh Tuh Ini kalian Ini coba cekin dong Ini Dia jantan atau betina ya Aku tuh ngasungsiin Kayaknya ini Dua-duanya jantan ya Cuman Gere-gere aku juga gak tau ya Bentuk yang betina itu Seperti apa Harusnya Jadi bingung kan Kalo sugere-gere kan Gampang ya Yang ada kantongnya Kalo ini kan Bingung ya Jadi salam Untuk para pecinta tupai ya Sekarang aku jadi Golongan pecinta tupai juga ya guys Jadi mungkin Aku gak tau ya Mungkin temen-temen yang Lebih ngerti Apakah yang kayak begini Itu bisa dibikin jinak ya Atau dia bakal Seperti ini terus ya Mungkin kalian boleh bantu Komen ya Kalo yang kayak gini Aku seneng banget nih Dia jinak banget soalnya Kalo yang ini nih Satu lagi heboh banget nih Aduh bingung Kalo heboh kayak gitu Kita gak bisa ajak main ya guys Yang ada kabur guys Oke kurang lebih kayak gitu aja Untuk video Pada kesempatan kali ini Semoga mereka bisa sehat terus Dan mereka bisa Berteman ya Sama Sugar Glider Nanti aku coba Buat konten tentang Pertemuan mereka Dengan Sugar Glider ya guys ya Kurang lebih kayak gitu aja Untuk konten Pada kesempatan kali ini Jangan lupa buat Jangan lupa like komen Dan subscribe ya guys ya See you in the next video Bye bye Hey Barbar Bye bye